Halo teman-teman, hari ini kita mau nyobain menu-menu baru yang ada di McDonald's. Gimana rasanya? Yuk kita cobain. Yang pertama, kita mau nyobain esteller kontop. Kita coba ya. Jadi dia itu kayak es krim biasa gitu, tapi cuma dipnya ini diganti dip kayak esteller. Dip esteller. Rasanya kayak panden-panden santan ya? Tapi es krimnya sama ya, kayak biasanya. Mungkinnya juga juga. Selanjutnya, kita mau nyobain. Teh botol flari kue jadul, harganya Rp 15.500. Kita coba ini. Jadi di sini itu isinya kayak es krim vanila gitu, terus ada taburan kue jadulnya. Tapi kelihatan nggak taburannya kue jadulnya. Mari kita coba. Coba. Hmm. Enak. Ini tuh rasa aroma melapinya kenar-kenar. Jadi dari teh botolnya itu kerasa teh sama aroma melapi. Terus ada kayak taburan kue jadul. Tapi aku belum ngerasain kue jadul yang dimasak tuh kue jadul yang mana gitu. Maregal, apa-apa sekuit, apa-apa. Lalu gini. Lalu gini. Hmm. Manisnya, rasa banget ya. Hmm. Manis dan after tastingnya itu ada aroma-aroma melati gitu. Gak. Gak. Ada aroma selain melati, dia juga dari kue jadulnya. Kue jadulnya ini rasanya tuh cinnamon gitu. Kayak manis gitu. Enak. Gak. Gak. Selanjutnya. Nah. Kita mau nyobain kentang goreng. Jadi. Hmm. Kita tuh dikasih kayak apa. Hmm. Tempat buat takeaway gitu. Kayak kertas buat takeaway gitu. Kayak kertas buat takeaway. Nah itu gunanya itu untuk tempat nge-shake. Hmm. Bumbunya. Kentang sama bumbu. Bumbu golenya. Nah itu. Terus. Kita buka. Terus kita masukin kentangnya. Terus masukin juga bumbu golenya. Terus habis itu di-shake-shake. Di-shake-shake. Sudah. Nah. Jadinya kayak gini. Jadi kayak kentangnya itu ada serbu-serbu golenya gitu. Tunggu ini aja. Hmm. Enak. Enak. Terus. Ini kayak. Biasanya kan kentang bumbunya balado keju. Nah ini bumbu golenya ya. Nah bumbu golenya terasa ya. Terasa. Tapi nggak ngalirin kentangnya. Tapi kuri ya dari bumbu golenya ini ya. Kuri. Bumbu golenya kuri banget. Kuri. Enak. Nggak asin. Nah selanjutnya kita mau nyobain burger nasi goreng spesial. Jadi burger nasi goreng spesial ini katanya isinya dalamnya itu bedanya sama yang burger nasi goreng itu ada telurnya. Sama elisan timun. Iya. Kita buka dulu. Tuh. Sikat kui. Sikat kui. Bismillah. Eramatere. Eh. Kokam ya. Gak banget ya. Gak banget. Gak banget ya. Nah. Eh. Jadi. Hmm. Menurutmu baginya katanya gimana? Manis gitu? Hmm manis. Tapi ada pedis-pedisnya nggak sih? Hmm. Nah. pedes-pedesnya itu dari rotinya ini loh jadi rotinya itu enggak kayak bahan biasa enggak kayak burger biasa dari bahannya ini kelihatan ya ada kayak serbu sapi jadi yang bikin pedes itu bahannya dan rasa dari rempah-rempah nasi gorengnya itu di dagingnya enggak sih? tapi kurang rasa, harusnya kurang kuat gitu loh kurang kuat ya? selanjutnya kita mau nyobain C namanya itu soda asam jawa jadi kalau dari penampilannya itu ini kayak sprite gitu, soda dikasih asam jawa ini ada kayak asam-asam jawanya gitu loh di bawahnya itu aduk terus tapi asamnya ini enggak halus enggak halus-halus banget masih ada masih kasar-kasar gitu loh masih berbentuk asam jawa enggak 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 kirain rasanya itu bakal aneh enggak kirain malah kekuatan asamnya malah ternyata enggak enggak ya sama-sama pas ya tapi rasanya kayak permen tamarin ya betul permen tamarin tapi ini dalam bentuk minuman enak seger enak enak lor seger seger manis terus ada kayak sodanya gitu jadi menyatu jadi satu enak enak ini kayak enggak kayak nasi goreng enggak sih ya apa ya daging ini manis gitu loh ya lho kayak burger-burger gitu cuman batnya itu pedes mungkin yang dimaksud nasi goreng mungkin yang dimaksud nasi gorengnya itu dari batnya ya ya mungkin tak gitu dari rasa itu rasa dari dagingnya itu juga belum kuat tapi tapi ya untuk ukur depannya bisa sih dikembangin ya dikembangin lagi lumayan kok lumayan terus kita mau sebutin satu menu panglorit dari ke lima menu baru tadi menurutmu yang panglorit gimana? ini es soda asam soda asam nah ini tuh kenapa aku milih ini karena apa ya perpaduan antara soda dan asamnya itu pas biasanya tuh kalau es asam gitu dia tuh lebih kuatan di asamnya jadi rasa dari yang lain tuh kalah bedanya bedanya tuh kayak gitu kalau kamu kalau aku suka ini estelar kontop jadi ini tuh kayak apa ya pandannya itu menurutku di estelarnya itu menurutku rasanya itu kayak rasa-rasa pandan gitu dan aku suka banget sama rasa paninan kok gak salah berarti kamu suka sama aku suka ini karena suka di iya karena suka di dan itu aku juga sebelumnya juga udah suka ini ditambah apa ya stream sama konnya aja udah enak banget ditambah sama sipnya ini tambah enak segitu dulu review makanan dari kita terus dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe see you to the next video dadah